Hai menurut mitos itu sebagai penarik rezeki dan rezeki itu tidak identik dengan benda atau uang Saya nama Bapak Bahroni dengan alamat Dusun Carikan Desa Kadiluwe, Camatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Saya memiliki ternak burung perkutut dengan nama yaitu Musti Karimba, disingkat dengan Muri Awalnya saya dulu hanya memang senang dengan burung perkutut itu sejak kecil Lama-lama atas dukungan istri saya, saya terus mengembangkan budidaya burung perkutut ini Belajarnya dari seorang peternak yaitu di pencetis, keracek, terus dari membaca buku Sejarah burung perkutut, sejarahnya menurut cerita itu penjelmaan dari Raden Jokomangu Dari Kerajaan Majapahit, terus itu mempunyai jalin percintaan dengan putri Kerajaan Majapahit itu Akhirnya diusir, jadilah perkutut, kemudian terbang Yang menarik anggungnya itu berirama bisa sebagai obat prohani Misalnya stres, mendengar bunyi burung perkutut, air gemericik itu bisa sebagai terapi stres upamanya Menurut mitos itu sebagai penarik rejeki Dan rejeki itu tidak identik dengan benda atau uang Tapi bermacam-macam misalnya rasa senang, sehat, ayem tentrem, dan sebagainya Karena rasa senang, mungkin orang lain punya rasa senang dengan perkutut itu Kalian nanti membelinya Menurut jenisnya itu ada perkutut lokal, perkutut bangkok Kalau perkutut lokal itu dibedakan jadi kutut katurangan dan kutut bukan katurangan Kalau yang lokal itu ciri-cirinya anggungnya monotone Postul tubuh lebih kecil, suaranya lebih melengking, terus berkaturangan Kalau bangkok itu bodinya lebih besar, anggungnya lebih berirama, iramanya lebih bagus Katurangan itu dari bahasa Kawi Katur itu artinya diberitahukan, katur itu diberikan Onggo atau anggan itu badan Jadi istilahnya katurangan itu diberitahukan bentuk-bentuk fisiknya atau bentuk-bentuk badannya Perkutut lokal itu yang harganya tinggi itu satu Katurangan Songgoratu, Udan Mas, Kalung Tepung atau Gelebet istilahnya Terus kutut Cemani, terus kutut Hitam Majapahit Kalau bangkok paling mahal yaitu anggungnya yang iramanya bagus Suara depan, tengah, dan belakang Kalau bangkok, iramanya yang bagus itu bunyi awal itu menarik Terus suara tengah itu mengumbak Tuk, 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 terus suara belakang berujung Songgoratu itu maksudnya nyonggo dawing ratu Ciri-cirinya Songgoratu itu kepalanya ada mahkota Mahkota ya seperti ratu itu ada mahkotanya Atau bulu yang berdiri satu atau dua atau tiga atau lebih Harganya kalau kutut Songgoratu itu satu setengah juta sampai tak tertinggal Anakannya ternak dari saya itu berjumlah nomor satu sampai nomor seribu dua ratus lima puluh Kutut Bertelur itu nanti setelah usia delapan Selatan bulan seperti unggas dan ayam itu akan bertelur Nanti bertelur diengkerami menetas selama 15 hari Setelah 15 hari nanti terus menetas sampai umur 25 hari Anaknya itu dipisah Terus umur 45 hari dipasarkan Sirkulasi bertelur sampai penjualan atau pemasaran itu 45 hari Kendalanya itu juga ada Biasanya diganggu oleh tikus, ular, merki itu Terus cicak cacingan itu Tapi itu bisa diatasi Cacing itu diobati cacing Ular itu kan masuk ke streaming tidak bisa Kalau tikus itu mengatasinya itu sekitarnya ditabur obat Makanan burung perut itu sebetulnya itu ada kacang hijau Terus gabah tumbaran atau gabah kecil-kecil istilahnya gabah bangkok Terus milet, jawawut atau otak Terus beras merah Tapi kalau di tempat saya Saya beri milet dan jawawut Sedikit diberi tetan hitam Supaya untuk menghangatkan perkutut itu Kalau musim hujan Saya mengasih makan itu setiap 2 hari sekali Terus minumannya setiap 2 hari juga diganti atau dibersihkan Sebabkan air itu banyak mengandung bakteri koli Kalau perkutut itu senangnya di daerah panas Anggung itu tidak bisa direkayasa Sebab itu sejaksananya alam Menurut anggungan itu kutut terasan atau kutut terumahan Terus yang kedua kutut untuk sabung atau untuk disabung Biasanya yang kutut terasan atau rumahan itu Anggungnya engkel Itu 4 ketukan, 5 ketukan sampai 6 ketukan Tapi kalau yang disabung bisa 11 Ada yang 15, ada yang 18 itu ketukannya Yang 4 ketukan itu namanya Haur ketekuk Kalau yang 5 ketukan ya Haur ketekuk Kalau yang 6 ketekuk Tapi kalau yang untuk sabung itu biasanya suaranya triple Biasanya sampai 11 Kebetulan yang songgoratu itu saya menernakkan Belum ada yang nuruni Tapi kalau udan emas Yang warnanya kuning keemasan itu Bisa menurun udan emas Kalau cemani, gelebet itu juga anak-anaknya juga bisa cemani Tandang yang bagus itu ya kira-kira tingginya 1,5 meter Bisa terus langsung mengenai tanah gitu Jadi kutut itu bisa beraktifitas sampai ke bumi atau tanah Terus dijaga kebersihannya Insya Allah ini untuk masyarakat ini Perkutut ini akan saya perbanyakkan Untuk kotoran kerutut Biasanya saya kumpulkan Terus nanti untuk pupuk tanaman Sebagian ada yang minta Untuk memupuk tanaman di sawah itu Terus sebagai makanan lele Saya tanah kerutut ini Itu hanya sampingan Sampingan untuk menopang ekonomi Dan karena senang Saya kan sudah punya pekerjaan tetap Sebagai PNS atau guru Sekarang sudah pensiun Sudah 3 tahun ini sudah pensiun Kalau ada yang senang perkutut ingin membutuhkan hal makutut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!